Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di youtube channel saya mekanik alat berat abad-abad untuk kali ini saya akan coba sharing lagi masih di PC400 ya kebetulan ada teman yang mau soal presentasi jadi untuk sharing kali ini kita akan open discuss ya jadi ini kebetulan real ini kan kondisi engine PC400 ini awalnya itu mau mengangkat sebuah apa mau dipakai kan tau-tau yang saat di running di starting kan startingnya bisa seperti yang di depan di video di depan kan di starter itu bisa kan tapi gak mau running-running nah kalau menemui hal tersebut itu hal yang pertama kali saya lihat adalah pertama cek dulu di monitor panel apakah ada error apa enggak kalau ada error konsen ke errornya dulu ya kan kebetulan untuk unit ini jadi waktu proses starting tuh gak ada error jadi ya cuma gak bisa starting aja akhirnya saya langsung untuk melakukan pengecekan kepada view line-nya view line-nya disini bisa di apa namanya dari section-nya kan ini kan ngomongnya kan preview filter kita kan dari ini apa ini kita buka ini kan dari tanky tuh kalau sini dari tanky kita buka pastikan gak usah apa namanya lebih baik dilakukan pengecekan pada gasket gasketnya antar sini nih itu bisa menjadi masalah karena kalau intinya fuel system pasti ada kurang lah ada kurang apa namanya ada kurang tentang ini tentang apa fuel yang disupply ke dalam engine jadinya gasket disini nih gasketnya kadang ada rusak gitu loh jadi ini dibukain dulu ada gasketnya yang dua ini dibuka ini dibuka untuk memastikan kalau fuelnya ini dalam keadaan bagus fuel line ini inputnya ini outputnya terus di jalur sini nih dibuka siapa tahu udara ada di sini ini kan bleeding nih dibuka aja siapa tahu ada udara yang terjebak ke dalam sistem sehingga membuat fuel itu tidak tersupply ke dalam injector outputnya dari pre-filter ini masuk ke main filter dia ya maaf masuk ke dalam feed pump sana tuh feed pumpnya ini nah ini kan feed pumpnya ini kalau pengen nomornya ini ini di-priming aja nah ini kan keras ini keras ini ini keras jadi kalau keras nah ini keras sekali kalau keras berarti kan kondisi ngomongnya sih apa namanya fuel di dalam fuel fuel system sini ini dalam kondisi yang bagus kalau dia itu ngowos jadi saat kamu apa ya apa teman-teman ini ya apa di pump kalau masih terus-terus terus-terus gitu berarti gimana apa bas berarti tidak ada fuel di sini berarti berarti ada fuel yang masih kosong ada udara yang terjebak di dalam fuel memang yang perlu di bleeding ini kan sekalian bleeding ya kan pumpa terus framing ya kan nanti di sini outputnya di sini ini dibuka aja sambil di framing sambil ini kalau siapa tahu ini ya lembek ya siapa tahu lembek loh ya tapi kalau keras bagus lah untuk mempersingkat waktu sih ae ini kondisi fuel line bagus ini selama framing pump itu keras loh ya kalau framing pump itu agak saat ditekan keras tapi lambat 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 enteng apa maksudnya bukan keras saat ditekan tuh turun 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 itu bisa jadi ya bocor juga kondisinya bocor juga dalam fuel lainnya jadi karena ini apa namanya framing pumpnya itu kondisi keras kemungkinan besar sih di sini saya hanya memberikan tips dan triksnya siapa tahu tapi kalau memang teman-teman mau ngecek langsung ke dalam gaset ya sarankan intinya fuel line dalam kondisi yang bagus dulu kalau sudah dalam kondisi bagus dari fuel kalau teman-teman belum tahu lihat di channel youtube saya udah saya jelaskan urutannya ini daripada saya ngulang lagi kan teman-teman malah jenuh langsung saya bepas aja urutannya ini mana tinggal saya yang perlu dicek dicek aja ya ini dicek ini dicek ini harus tidak ada tidak ada apa udara ya kan ngeceknya kalau memang kesusahan pakai air sabun air sabun air sabun dikasih di hospice-nya nanti kalau ada buih berarti kan ada freezer yang keluar ya kan kalau lihat mata kan enggak kelihatan kalau buih udah oke kalau fuel system sudah bagus ya kan sekarang kita ke elektriknya oke ya udah pastikan nih jalur lain bagus nih enggak teman-teman sudah dapet apa namanya kita pastikan elektriknya di elektrik itu kalau saya biasanya itu karena ini apa namanya ya banyak sih elektrik itu ada ada PCV kita lakukan mengecekan ini komponennya PCV disini lewat sini PCV warna yang kulit lewat sini atas sini enggak miring enggak miring ya puter dulu ya ini PCV dicek apa namanya dicek voltage-nya terus yang kedua disensor apa ini disini ada disensor ini di bawah di bawah di bawah ini ini kabelnya ini 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 pokoknya urutin ini teman-teman agak diputer ya dah eh bukan ini AC dibawahnya lagi dibawahnya ini salah pencet di bawahnya situ kelihatan enggak kelihatan pokoknya di bawah situ ada di bawahnya suplei pamada itu terus atau di NA NA itu ada timing girdo timing belakang timing belakang ada sensor yang menempel di timing yaudah itu malah sensor situ lagi di timing ini baru bisa itu itu bukan 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 sensor di timing kelihatan hape ku nanti rusak kalau masuk ke situ ya teman-teman ini aja ya perlu nempel disini nah karena banyak kotoran gitu ya ya nempel disitu naming and in sensornya dan yang ketiga adalah nah ini common rail common rail ini sensor diukur lah teman-teman tapi biasanya saya itu saya cek dulu ke dalam kabin seperti apa sih apa saya cek ini kan ada ini pressure ini ada di kabin itu common rail pressure sensor disitu bisa kita cek voltage nya pressure nya common nya kalau biasanya kalau common rail ini apa namanya tidak membaca 0 maka dia akan ngomongnya kan sudah ini ya apa ngomongnya udah ada pressure ya jadi ngomongnya unit ini udah running makanya sistem pasti akan cancel untuk running jadi harus 0 namanya unit stop ini udah harus 0 untuk lebih jelasnya nanti akan kita coba cek di kabinnya disini gak ada error ya kan tuh ada error terus saya akan start denger suaranya nah gak mau start denger gak suaranya ya kan cek padahal sudah saya tahanin lagi sekali lagi oh iya pake RPM kali nah ntar stop dulu oke ya eh kamu kesini dong naik dong nih ya clue nya disini adalah engine speed nya coba start running running soalnya ini apa air nya pecah ntar engine speed nya ya tuh oke stop oke ya itu gak bakal bisa start selama disini kuncinya disini dulu trail pressure terbaca di atas 0 tuh 400an jadi disini itu harusnya terbaca sekitar 0 sampai 5 kilo saja kalau sampai segini ngomongnya itu engine sudah running jadi walaupun kita running seperti apapun controller akan membaca kalau si apa controller akan membaca kalau unit ini udah running ngapain di starter lagi jadi hal yang perlu kita lakukan adalah kalau sudah melihat seperti ini yaitu kita lakukan inspeksi pada common rail pressure sensor oke modalnya cuma kalau karena kita off dulu lah karena ini belum pungpas hati-hati ya Allah nih dibuka dulu cover engine nya ini untuk teman-teman yang ini ya disana ya aduh kita naik 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 ke engine kita buka covernya engine dulu bantuin 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 buka common rail pressure sensor nya kalau untuk cepet-cepetan sih seprot dulu biasanya sensor nya itu ya karena ada ini ya ada apa namanya kotoran gitu loh ada kotoran ya itu ini benar-benar tidak dibuat jadi ini ada disini kalau S400 common rail pressure sensor nya ada disini nih soketnya udah ini nih soketnya udah jelek tuh nah ini kita bisa lihat kan tuh disini jadi kadang kalau kontek ada air atau apa disini akan membuat signal yang ini udah itu agak dibenggang apa dibuka dikit kiri sama kanannya digituin ya benar ditarik terus dicabut dulu cabut bersihkan dulu cabut pelan-pelan aja ada lock nya disitu lock nya nah oh benar nah udah disemprot CRC aja pastikan sekalian jadi tadi tuh ini ya kabelnya itu gak boleh tadi kan kabelnya ini ya apa terbuka kan terbuka jadi gak boleh terbuka teman-teman jadi harus dilakukan ke maintenance yang nanti nanti kita solasi lah ya itu critical utama untuk teman-teman semuanya hal itu bisa membuat error jadi gak bisa running kalau teman-teman jumpain gak bisa running gak ada error cek komen eh cek real pressure nya ya udah oke udah coba saya sekarang ke ini ke kabin dulu gak saya cut ya nanti biar biar teman-teman tau kalau ini no setting setting aduh Allah aduh naik turun naik turun naik turun naik turun oke kita sudah di kabin kita on kan oke terus kita masuk monitor menu nya ini layarnya pecah ya monitoring kalau teman-teman belum tau cara membuka monitoring seperti ini ada di video saya kita pencet pilih engine speed button kan terus kita pilih common rail rail pressure sensor atau common rail pressure sensor sama cek mana dia tuh ya ini ya rail pressure kita pencet oke kalau sudah oke langsung aja kita tahan tahan jadi eh masih 300 jadi temuannya tadi kita lihat sendiri kan di unit apa namanya rail pressure sensor itu tidak 0 jadi dia itu terbaca 500 pokoknya di atas itu 500 400 tadi lupa kilo eh apa jenengnya eh harusnya itu 0 kenapa kok bisa 0 kan disini belum belum nyala belum nyala gini kalau teman-teman belum gini apa namanya simpelnya untuk masukkan masukkan ini masukkan basic tentang fuel system ini jadi gini mekanisme fuel kan tadi sudah kita urut udah bagus kan bas ya kan udah bagus selanjutnya si ini ada ECM controller ibaratnya aku lah aku adalah controller ya kan controller kita tadi udah mengenal mengecek yang PCV NA sensor G sensor dan common rail pressure sensor ya kan sekarang yang bermasalah karena common rail ya kan anggap aja gini aku controller aku itu akan menggerakkan PCV PCV itu aku akan menggerakkan PCV ya kan jika satu G sensor untuk membaca timing ada inputan untuk membaca silinder mana sih yang akan disemprotkan ya kan terus yang kedua NA sensor jika sudah ada inputan yaitu berapa derajat silinder itu akan disemprotkan contohnya 1-6 kan 1-6 silinder 1-6 G itu akan membaca silinder mana sih yang akan disemprotkan kalau NA semua ada piston itu kan piston naik turun naik turun naik turun kan nah si NA itu saat titik atas berapa derajat dia itu pembacaannya akan disemprotkan jadi contohnya semua G sudah muter sudah muter gini dapet NA dapet juga udah dapet dua inputan ini ya kan mekanik mekaniknya si engine itu sudah ada pemasukan udah ada sensing aku sudah dapet perintah dari G sama NA untuk ini ini udah posisinya untuk disemprotkan ya kan tapi aku tidak mendapatkan permintaan dapet sensing dari rail pressure jadi ngomongnya rail pressure itu udah tinggi aja udah 0 aja atau udah bukan 0 apa udah tidak terbaca tidak terbatas dengan itu yang 500 atau kondisi running dia sudah 500 pada udah mau starting itu 500 harusnya 500 itu saat sudah high gidel jadi udah udah engine running semuanya kalau awalan sudah on aja udah 500 dia ngomongnya itu yaudah si common rail ini CNA sama g-sensor udah nyuruh aku ayo running in engine tapi aku belum dapet perintah dari si rail pressure ini loh fuel nya ini apa namanya bermasalah gimana aku mau nyuruh si PCV buka buka apa buka buka semprotan buka kan buka jalur fuel buka jalur fuel orang orang belum ada feedback yaudah akhirnya mau running berapa kali pun mau running berapa kali pun gak bakal bisa running ini unit nah oke udah clear ya sampai sini nah sekarang udah penyebabnya udah copy sekarang kita lakukan pengecekan pengecekannya pertama kita pastikan powernya powernya apa namanya common rail kan bisa kita cek di monitor panel powernya ada apa enggak atau kita cek secara manual powernya antara power signal sama ground seperti apa apakah bagus apa enggak yang kedua cek sensornya bagus apa enggak terus wiringnya short apa enggak dengan ground ya kan terus selanjutnya adalah pengukuran ini ya resistan antar resistan itu nyambung gak resistornya ya kan kalau sudah terpenuhi itu ternyata masih standar semua kita ke arah ini aja ganti sensornya tapi untuk lebih jelasnya kita lakukan pengukuran ini kan sudah plan kan kita lakukan pengukuran dulu apa voltage dulu oke udah sekarang ukur voltage dulu ya kan tuh nyala on on aja on aja oke sekarang si bus lagi ngukur untuk ini ada basuri ini mengambil materi troubleshooting dia disini dimana di pin yang hitam itu apa hitam itu ground ini ada tiga pin hitam adalah ground hijau adalah signal dan kuning adalah power hal yang pertama kita lakukan pengecekan adalah berapa tadi itu pin satu sama tiga pin power itu kuning sama hitam itu harus 4, berapa tadi 4, 4, 75 nah ini bacaannya tuh 4, 97 oke tuh ini agak biar nyala nah nah coba lepas dulu biar oke langsung ukur oke masih masih masuk ya 4,9 minimum 4,7 oke sekarang 2 dan 3 signal dan ground signal dan ground ini kebetulan 0,75 minimum ini ketemunya 1,5 1,5 volt tuh 1,5 volt ukurnya disana tuh 2 pin hijau dan pin hitam oke sudah jelas ya pin hijau sama pin hitam udah udah masuk berarti untuk powernya powernya gimana powernya dalam masih dalam kondisi yang bagus aman ya masih ring tadi udah dapet fotonya kamu betul udah terus sekarang kita ngukur resistannya resistannya ke kondisi ke posisi ke situ tadi tuh apa masih kondisi ini kah coba cek di semanual kita semanual pakai hp ya karena kebetulan gak semanualnya secara langsung gak kita bawah nih apa nih bacain bas resistan ukur resistan prepare with starting off dan on double without out of with berarti kondisi case with off tolong panu apa di offin dong udah off tunggu masih ada timernya dia oke udah off udah mati ya sekarang si bas ngukur resistannya kita ubah di avo ini posisi seperti ini auto ring oke coba ukur dari pin berapa tadi tuh coba kita oke pin 2 pin ini 2 oh gini ini aja dulu pin ini 1 pin 1 dengan ground sini groundnya itu harus ol ground groundnya kita ngambil di body ini body sini bebas bodinya situ bebas yang kuning kebacaannya harus ol kurang pas sebentar kebacaannya harus ol awas centuh groundmu itu kayaknya yang kurang bagus cari ground yang bagus ya nanti cari ground yang bagus sudah ol oke terus yang kedua ground sama ini apa namanya pin nomor nomor 2 sama signal sama ground tuh pinnya ya tuh hasilnya oke terus yang ketiga resistan yang hitam hitam dan ground oke masih monitoring oke tetap ol ya kondisi diukur sama ground ya tuh sudah sekarang lanya sudah antar resistan sudah gak ada yang hubung sama ground oke terus wiringnya jadi wiringnya harness dari engine ke ini ke ke situ dari controller engine jadi di controller engine nanti dibuka pinnya pinnya itu diukur sama situ jadi hubungkan ini lah ibarat ibarat sama ini ibaratnya kabel lah kabel jadi pin 1 disini pin 2 disini nah ini harus hubung caranya dengan disini di apo dikasih di nah ini lah yang ada tandanya ini kalau dia hubung seperti ini lah contohnya coba kalau hubung itu dia gini ada suaranya bunyi diit ini nyala tuh nafonya nah ibarat kata ini sebuah kabel jadi terus kita tinggal gini aja hubungan proof plus ke sisi satunya proof min sisi satunya sini kalau dia disini bunyi berarti kondisi apa namanya resistannya adalah 1 ohm berarti hubung oke tadi ya udah lumayan nano udah ya udah maksudnya udah ada tiga pengukuran tersebut ternyata hasilnya didapatkan kalau ini dalam kondisi yang yang baik yaudah kita tinggal ponis kalau sekarang kayak gini tinggal ponis untuk dilakukan penggantian pada sensor common rail karena gak ada pendukung yang lain sudah data sudah lengkap oke demikian sih teman-teman sudah tinggal ngorder ya apa namanya tinggal ngorder spare partnya nanti jika sudah ada datang spare partnya saya akan tes oke spare partnya sudah datang langsung kita lakukan penggantian nih beda ya liatin warnanya putih bersih oke nanti kita repair lah ujungnya kabel ini udah kita lakukan penggantian sekarang akan kita coba starting oke tadi sudah ganti kita ganti spare partnya coba kita cek masuk monitoring engine speed sama ini aja ya relever racer aja cepat ini udah tahan oke tuh udah tau kan rail pressure 0 oke rail pressure 0 yang tadinya 500 atau 600 an lebih sekarang 0 sekarang coba saya lakukan start ya bismillah irumallohim liatin RPM aja liatin RPM tahun saya start selanjutnya kan running kan harusnya baru terbaca ini lo idealnya ini idealnya oke kemarin terbacanya ideal padahal kemarin masih kondisi on sudah terjawab ya sudah promo shopping selesai selesai